Selamat datang di Instagram TV BK8000 Vlog hari ini saya sedang berada di kantor samsat dan pasar Jadi hari ini saya akan melakukan samsat tahunan untuk salah satu sepeda motor saya Nah teman-teman yang biasanya kan ada yang langsung potong kompas, pakai calos segala macam Ya mau ngebongga aja sih, tapi hari ini saya akan saya lihatkan bagaimana cara untuk membayar samsat tahunan sendiri Sebelumnya jangan lupa disiapkan dulu semua berkas-berkasnya ya Ada dari STNK asli, nota pajak asli, fotokopi STNK, fotokopi dari nota pajak, KTP asli dan juga fotokopi KTP Lalu dimasukkan ke dalam map, oke Nah setelah itu baru dibawa ke loket 1, loket informasi Setelah itu, setelah dicek oleh petugas, lalu dibawa ke loket 1 untuk melakukan pendaftaran Sudah tadi di meja informasi, sekarang kita ke loket 1 Oke, terima kasih Saya tadi masuk, jam 9.26 tadi ya Jadi sekarang kita tunggu seperti apa Berapa lama kita untuk menyelesaikan semua urusan Jadi sekarang prosesnya adalah kita sedang menunggu untuk dipanggil untuk membayar pajak moternya di loket 2 Itu, di Bapak MW Jeputih itu ya Nanti selesai dari sana, kita nunggu lagi baru kita ke tempat pengambilan STNK Jadi sekarang saatnya untuk menunggu dulu Oh iya, kita dapat antrean nomor 158 Berapa pak? Iya 245-500 Jam 9 lebih 58 Sudah dipanggil untuk melakukan pembayaran Berapa menit? Jam 9 lebih 26 ya, dituk sendiri ya Jadi sudah selesai Sekarang kita tinggal nunggu Dipanggil sekali lagi untuk STNK Jam 10 lebih 2 kita dipanggil untuk mengambil STNK 158 158 Ya, terima kasih Jadi kalau boleh saya rangkum seperti ini ceritanya Sebelum ke kantor samsat, pastikan dulu lengkapi semua berkas-berkasnya Ya, dari fotokopi STNK, fotokopi nota pajak, STNK asli, nota pajak asli, dan juga KTP KTP asli, dan juga KTP fotokopi Lalu dimasukkan dalam sebuah map Pertama ini terserah warna apa aja bisa Lalu datang ke tempat samsat Baru masuk Cari ke loket, namanya informasi Di sana nanti akan disahkan dulu, dirapikan dulu ya Semuanya berkas-berkasnya Jadi kalaupun ini adalah motor pertama, tidak ada perubahan ya Dari sisi pajak progresif Silahkan masuk langsung ke loket 1 Ya, loket 1, taruh berkas di sana Tapi kalau misalkan ada pajak progresif Maka akan diarahkan dulu ke loket progresif Itu biasanya kalau yang 5 tahunan biasanya ya Kalau yang tahunan jarang Nah, setelah di loket 1 Nanti akan dicek lagi Dan diberikan nomor antrean Nah, setelah itu silahkan menunggu Lalu setelah itu akan dipanggil lagi Untuk melakukan pembayaran Nah, selalu melakukan pembayaran Nunggu lagi Tidak lama kemudian setelah itu Silahkan datang lagi Dipanggil lagi Untuk mengambil STNK yang sudah Disahkan Ya, kurang lebih ceritanya seperti itu Ya, terima kasih sudah menonton Instagram TV Dekalapar Bivlog Kita ketemu lagi nanti di Video-video yang datang Thank you, have a next day Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax